Partai Nasdem telah mengumumkan tiga nama calon presiden, Capres, berdasarkan hasil rapat kerja nasional, Rakernas 2022. Tiga nama tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari tiga nama itu, Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh nantinya akan mengerucutkan menjadi satu nama yang diusul sebagai Capres. Termasuk salah satu nama yang diusulkan, siapa sebenarnya Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa merupakan Panglima TNI yang baru dilantik pada November 2021, menggantikan Marskal Hadi Cahyanto. Saat itu, Jenderal Andika menjadi calon tunggal yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Jenderal Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1987. Lelaki kelahiran 21 Desember 1964 ini mengawali karier di jajaran Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Di Kopassus, ia banyak bertugas di Satuan 81 Penanggulangan Teror dan Krup 3 San Hiyuda. Andika juga pernah menjabat Komandan Batalion 32 Grup 3 atau San Hiyuda Kopassus, Komandan Trindam Jaya pada 2011, dan Komandan Korem 023 atau KS pada 2012. Andika juga pernah melaksanakan operasi di Timur Timur dan operasi bakti TNI di Aceh. Selain berkiprah di TNI AD, Andika juga mengenyam berbagai pendidikan. Mulai dari Sarjana Ekonomi hingga Doktor dari George Washington University, Amerika Serikat. Ia juga mengenyam berbagai pendidikan militer dari AS, seperti di Military College of Vermont, Norwich University, dan National Defense University. Dalam perjalanannya, Andika pernah menjadi Komandan Resor Militer dan Rem 023 atau Kawal Samudera Kodam I atau Bukit Barisan. Pada 2013, ia diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat. Setahun berselang, Andika menggantikan posisi Jenderal TNI Duni Monardo sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, Jokowi. Pada 2016, menantu dari Jenderal Handro Priyono ini kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer. Saat menempati jabatan itu, ia membawahi komando ke wilayahan pertahanan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dua tahun kemudian, ia kembali naik jabatan menjadi Komandan Kodiklat TNI AD pada Januari 2, 2018 dan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Pada Juli di tahun yang sama, tak lama berselang, dia dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Staff TNI AD, KSAD. Menggantikan Jenderal Mulyono pada November 2018. Jenderal Mulyono Fiat Dam Kuotak Jenderal Mulyono Fiat Dam Kuotak Jenderal Mulyono Fiat Dam Kuotak Inter dan Jenderal Mulyono Fiat Dam Kuotak Setilagne Bogeрат Dari다리 Nasar-Mulyono Fiat Dam Kuotak Terima kasih telah menonton